MUI kembali menegaskan saudara, hukumnya haram jika golput dalam pemilu 2024. Lalu apa yang dikategorikan sebagai golput? Benarkah golput bisa dipidana? Kita diskusi. Lagi ramai dibahas soal fatwa MUI yang menyatakan hukumnya haram jika golput dalam pemilu 2024. Sebenarnya fatwa haram ini bukan barang baru, tapi sudah ada sejak tahun 2009. Kita bahas apa yang dikategorikan golput, lalu bagaimana juga kalau kita tidak memiliki pilihan, apakah masih tetap haram? Ini adalah fatwa MUI yang kembali ditegaskan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah dan ukuwah Muhammad Holil Nafas. Memilih pemimpin hukumnya wajib, maka berarti golput itu haram. Soal alasan tak ada yang ideal. Ya hidup ini tak selalu bisa sesuai harapan. Kalau tak bisa sempurna minimal tak bahaya dan tak membahaya. Ketika setiap kita memiliki hak untuk menentukan kepemimpinan, tetapi kita tidak gunakan dan kemudian yang jadi adalah orang yang jauh dari idealisasi kepemimpinan itu, maka hukumnya dosa. Maka golput di dalam konteks tidak memanfaatkan hak padahal kita memiliki tanggung jawab di dalam mewujudkan kepemimpinan publik, maka hukumnya haram. Gimana? Sudah punya pilihan? Wajib loh kata MUI. Tapi sebelum kita bahas lagi, apa sih itu golput? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, golput adalah sebuah singkatan dari golongan putih yang berarti bersikap untuk tidak memilih. Golput ini sudah populer sebagai gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru Pimpinan Soeharto yang menyelenggarakan pemilu yang dimilai tidak demokratis. Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perlu dem, membagi sikap golongan putih menjadi dua jenis. Pertama adalah golput yang tidak datang ke TPS. Ini terbagi menjadi empat poin. Golput politisi karena tidak menggunakan hak pilihnya sebagai ekspresi protes politik atau sistem politik dan pemilu, termasuk tidak puas dengan para calonnya. Golput apolitis atau pragmatis. Para pemilih tidak datang ke TPS karena tidak minat dengan politik. Lalu ada juga golput teknis atau administratif. Biasanya karena pemilih tidak sempat mengurus persyaratan pindah, tidak tahu cara memilih ketika nama tak ada dalam DPT dan lain-lainnya. Lalu yang keempat, ada juga golput akibat negara tidak mengakomodir. Nah lalu ada juga golput yang datang ke TPS. Ini terlihat saat ada surat suara yang tidak sah. Itu tadi penjelasan soal golput. Selain diharamkan oleh MUI, ada juga undang-undangnya kalau golput itu bisa kena pidana pemilu. Golput terkena pidana pemilu jika memenuhi tiga syarat ini. Orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilih. Dilakukan saat hari pemungutan suara dan merusak surat suara sehingga surat suaranya tidak sah atau tidak bisa dihitung. Golput tidak bisa dihindari baik saat pemilihan presiden, kepala daerah atau anggota legislatif dan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah di Indonesia angka golput sebenarnya semakin berkurang di setiap pemilunya. Pemilu 2009 angkanya 43 juta atau 25,19 persen. 2014 naik hingga 58 juta atau 30 persen. Dan terakhir di tahun 2019 mulai berkurang lagi. Ini jadi 34 juta 700 ribu atau 18 persen angka golput. Menggunakan hak suara merupakan hak dari seseorang. Tapi tahu nggak apa pentingnya menggunakan hak pilih? Kenapa akhirnya ya pentingnya hak pilih seorang warga negara? Karena memang semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam pemilu itu dapat memberikan legitimasi yang kuat terhadap calon terpilih. Jadi fatwa MUI ini juga sebetulnya mendorong bagian dari warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh konstitusi untuk meningkatkan sebetulnya angka partisipasi pemilih di pemilu 2024. Dan ada satu lagi, ketika kita menggunakan hak suara kita dan memilih untuk tidak golput, ternyata bisa mengurangi resiko terjadinya kecurangan. Golput ini secara tidak langsung juga bisa membuat banyak surat-suara sisa. Dimana surat-suara sisa yang tidak digunakan ini sangat rawan untuk dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik tertentu, oleh misalnya orang-orang yang ingin melakukan kecurangan gitu ya. Untuk melakukan kecurangan untuk memanfaatkan surat-suara tersebut. Nah kita lihat kemarin di perselisian hasil pilkada di MK kemarin itu banyak dalil tentang surat-suara tercoblos. Dimana hal ini dikarenakan banyaknya surat-suara sisa yang ada di dalam TPS seperti itu. Sudah jelaskan? Gimana pendapat masyarakat? Jadi amat disayangkan kalau misalkan kita tuh golput gitu kan. Karena satu suara itu menentukan nasib bangsa kita ke depannya itu gimana. Apalagi kan ini kan banyak, ada pemilihan yang baru ya kan, kandidat yang baru. Jadi penasaran aja sih ini masa jabatannya itu di era pemerintahan ini akan seperti apa. Semoganya sih akan lebih baik lagi gitu. Kalau saya sih golput balik lagi ke pribadinya masing-masing karena mungkin ada hal-hal lain yang kita gak ngerti gitu alasannya kenapa gitu sih. Tapi kalau mas Yunus, apa kalau saya golput? Kalau saya pribadi sih tergantung level pemilihannya ya mbak. Kalau untuk pemilihan presiden mungkin agak kurang bijak untuk golput. Karena ya kan itu suara kita buat menentukan masa depan kita salah satunya ya gitu ya, pengen milih aja sih. Biasanya juga milih sih. Biasanya juga milih ya. Tapi pendapat kakak soal golput? Ya itu pilihan hidup orang masing-masing ya. Jadi ya saya sih gak ada masalah orang mau golput atau enggak kan itu haknya mereka masing-masing. Golput gimana ya? Kalau mungkin mereka masih kurang peduli ke depannya gimana gitu kan. Ya sayang aja lah. Jadi jangan sampai gak digunakan. Ayo gunakan hak suaranya. Dan bagi yang belum punya pilihan, tenang. Masih ada depan capres dan cawapres. Masih ada waktu untuk mempertimbangkan pilihan. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax